Perintah Bapak Kapolda sudah jelas, kita amankan mereka berempat itu ke Polda Aceh, kemudian kita demosi yang bersangkutan, kita copot jabatan bersangkutan dari penyidik, untuk kemudian kita lakukan pemeriksaan secara intensif di Polda. Sudarlun, pihak Propam Polda Aceh mengamankan 4 oknum polisi dari Polres benar meriah karena diduga telah melakukan kekerasan atau menganiaya seorang tahanan kasus penadahan yang sedang ditangani saat reskrim Polres tempat. Menurut Kabir Humas Polda Aceh, Kombes Polisi Winardi, hal itu dilakukan sebagaimana perintah Kapolda Aceh. Bahkan Kapolda juga memerintahkan agar 4 oknum itu dicopot dari jabatannya sebagai penyidik untuk diperiksa secara intensif di Polda Aceh. Kasus penganiayaan yang dilakukan oknum tersebut menjadi heboh karena tahanan atas nama Saifullah 46 tahun, warga Kecamatan Tanah Jambuayi Aceh Utara meninggal dunia pada Jumat 3 Desember 2021 dalam perawatan di RSUD ZA setelah sempat koma di RSUD Muyang Kute Benar Meriah. Saya ingin menjelaskan terkait dengan kasus penganiayaan yang dilakukan oleh oknum anggota polisi yang terjadi di Benar Meriah. Bahwa kita Polda Aceh melakukan tindakan tegas kepada oknum dan juga melakukan kekerasan tersebut. Kita sudah menurunkan tim dari Propam untuk melakukan penyelidikan dan kepada keempat oknum tersebut, perintah Bapak Kapolda sudah jelas, kita amankan mereka berempat itu ke Polda Aceh. Kemudian kita demosi yang bersangkutan, kita copot jabatan bersangkutan dari penyidik untuk kemudian kita lakukan pemeriksaan secara intensif di Polda. Nah, nanti dengan posisi mereka tidak lagi menjabat sebagai penyidik, maka Propam mempunyai waktu secara bisa melakukan pemeriksaan secara masif, intensif, sehingga kita bisa menentukan apakah memang benar terjadi penganiayaan yang dilakukan oleh keempat oknum tersebut. Nah, kita mendapatkan informasi awal bahwa tersangka yang meninggal itu dari rumah sakit Zainal Abidin bahwa yang bersangkutan meninggal karena stroke. Nah, stroke itu kemudian juga ada komplikasi yang diderita oleh tersangka yang meninggal. Itu ada komplikasi darah tinggi, kemudian ada gula, kemudian juga ada sesak nafas. Jadi itu kita tetap menunggu hasil pemeriksaan dari Propam apakah bisa kita buktikan. Memang karena kekerasan itu juga yang menyebabkan terjadinya, meninggalnya dari tersangka kasus penggelapan yang terjadi di Benar Mariah. Tapi Polda Aceh mengakui adanya kekerasan ya Pak Kabit? Ya, kita dari Polda Aceh, kita mengakui bahwa memang ada kekerasan yang diluga dilakukan oleh oknum kita. Memang karena hasil penyelidikan awal dari Propam memang ada tanda-tanda kekerasan yang dilakukan oleh oknum tersebut. Pak, apakah salah satu penyidik di Satreskrim sekepat? Ya, jadi penyidik, jadi ada empat orang penyidik dari Satreskrim Benar Mariah yang kemudian kita amankan, kita tarik ke Polda untuk kita lakukan penyelidikan, pemeriksaan secara intensif untuk kita buktikan bahwa memang ada dugaan dilakukan penganean oleh yang bersangkutan. Itu nanti kita akan melakukan pemeriksaan, jadi keempat, ini kan anggota. Kita akan melakukan pemeriksaan secara intensif, kemudian kita lihat apakah pengawasan melekat yang dilakukan oleh Kasat Reskrim atau anggotanya atau mungkin atasannya itu sesuai dengan SOP atau tidak. Kalau seandainya ternyata SOP dilanggar, itu kemudian ada kelalaian dari pimpinan Kasat Reskrim, maka mungkin akan kita evaluasi dia. Tapi Kasatnya dipanggil juga nih Pak? Itu nanti proses ya, prosesnya itu kita akan proses dulu keempat ini, kita buktikan, kemudian kita tentukan bahwa mereka memang ada pelanggaran melakukan tindakan kekerasan atau tidak. Pak, apakah hanya sampai di penerapan kode etik saja atau sampai ke pidana nih Pak? Ya, jadi korban, istri korban juga melaporkan tindakan ini ke Direktorat Krim Um, Kolda Aceh. Jadi, paralel kita melakukan penyelidikannya ada antara Direktorat Krim Um dan Propam. Nah, yang kita kedepankan karena Propam duluan, karena di Krim Um ini kan kita butuh proses penyelidikan yang cukup panjang. Kita akan menentukan alat bukti dan sebagainya, tetapi dengan paralel ini, dua-duanya nanti akan kita terapkan dari pidana umum dan kode etik. Berarti 4 orang boleh tiba ya? Sampai saat ini kita indikasi terduga 4 orang. Nanti kalau mungkin ada perkembangan yang lain, itu nanti kita tunggu hasil penyelidikan dari Propam. Ada inisialnya, saya juga kurang 4 orang, dari anggota Sakreskim Bener Maria. Mereka sudah dibawa ke Polda Pak? Mereka dalam perjalanan ke Polda, karena kemarin kasih Propamnya dari Pores Bener Maria sudah diperintahkan oleh Kabupaten Propam untuk membawa keempat terduga pelaku penganian tersebut ke Polda. Dari Banda Aceh, Suburdani, Serambion TV